Gubernur Jambi Al-Haris Sabtu pagi menghadiri Gebiar Harla ke-24 Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di kantor DPW PKB Provinsi Jambi. Gebiar Harla PKB ini juga dimeriakan dengan pembukaan turnamen tenis meja oleh Gubernur Al-Haris bersama Ketua DPW PKB Jambi Sopian Ali. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa atau DPW PKB Provinsi Jambi melaksanakan Gebiar Harla ke-24 PKB. Ajarah tersebut dilaksanakan di kantor DPW PKB Provinsi Jambi Sabtu 13 Agustus 2022. Ajarah ini dihadiri oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Ketua DPW PKB Provinsi Jambi Sopian Ali, Wakil Gubernur yang juga Ketua Dewan Suruh DPW PKB Provinsi Jambi Abdullah Sani, Ketua DPD, DPJ PKB Provinsi Jambi, dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota di Provinsi Jambi. Mengawali sambutannya, Gubernur Al-Haris menuturkan PKB di usia ke-24 tahun ini merupakan partai yang luar biasa berkat kontribusinya untuk membangun bangsa ini. Ia pun juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas perjuangan dan dukungan karena telah diusung oleh Partai PKB yang mengantarnya dirinya bersama Abdullah Sani menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi. Dalam kesempatannya Al-Haris bahkan terang-terangan, melontarkan pernyataan akan melanjutkan koalisi bersama Partai PKB pada Pilkada 2024 mendatang. PKB ini sudah 24 tahun memberikan mengawal bangsa ini sehingga PKB punya kutubusinya luar biasa untuk mengawal bangsa ini. Nah tentu kami dan Wakil Gubernur, karena punya juga dari PKB, saya dari ya, sudah koalisi berdua. Nah kita juga wajib ikut serta bagaimana partai ini juga besar, biar lebih banyak kiprahnya untuk umat. Ya, makanya itu saya dari sini, saya juga ikut berikan spirit, support pada PKB, karena langkah politik kami juga dalamnya ada juga PKB tentunya. Sementara itu, Ketua DPW PKB Provinsi Jambi Sobyan Ali mengatakan, kebiar harla PKB Jambi mengadakan berbagai perlombaan. Ada pun kegiatan ini melibatkan seluruh masyarakat dengan mengusung tema kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan. Ada pun kegiatan lomba yang dilakukan yakni kejuaraan tenis meja, lomba stand-up komedi, video kreatif, lomba karya tulis ilmiah, bazar, serta berbagai atraksi budaya. Tidak hanya melaksanakan kegiatan dengan melibatkan masyarakat, pada kesempatan ini dikatakan oleh Sobyan Ali, bahwa pada harla ini juga dilakukan konsolidasi Partai Jelang Pilek dan Pilpres 2024, yang mengusung Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden. Kegiatan lomba raga, perlombaan open tournament tenis meja sepulis Jambi, kita lihat hari ini makanya malam tadi sudah dibuka, penjabutan nomor kundian, open tournament penjabutan, perbandingan ini mulai sore ini, itu tenis meja, ada stand-up komedi, ada content creator, kemudian karya tulis ilmiah. Jadi PKB tidak melului pesan tren loh, jadi PKB bisa juga bermain, berolahraga, bisa juga karya tulis ilmiah.